Bagaimana tips dan trik mendidih anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha? Yang pertama, kasih anak makanan yang halal. Karena kalau anak dikasih makan haram, sepiring nasi kuning yang haram, berasnya halal, tapi dibeli dari uang riba, dari uang sogo, dari uang riswa, duit haram. Setetes darah, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan naik ke otak. Otaknya menjadi hitam. Ubun-ubunnya hitam berdosa gara-gara darah hitam naik ke otak. Anaknya tidak salah, orang tuanya. Pertama kasih dia makan, setelah itu didik dengan pendidikan. Kita tidak sanggup mendidik anak kita, karena keterbatasan. Masukkan ke TK, Quran, SD, Quran, SMP, Quran, SMA, Quran. Pondok pesantren, Islamic boarding school, sekolah full day. Setelah itu kuliah, biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Ke Tarim, Hazra Mahud, Yaman. Ke McGill, Kanada. Ke Sorbonne, Paris, Perancis. Ke Harvard University. Ke McGill. Yang penting, ke Oxford. Otaknya boleh Amerika, Jerman, dan Inggris. Tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendidikan, pendidikan, pendidikan.